Intro Oke, jadi di video kita kali ini Kita main lagi anime adventure ya Dan ya kalian sudah lihat ya Sati unit ini akhirnya sudah gue evolve juga ya Meliodas ya Gak terlalu susah sih evolve-nya sih Eh, jujur aja evolve-nya gak terlalu susah Paling ya cuman legend stage-nya doang Tapi itu kalian bisa bareng-bareng lah sama temen-temen Sama orang-orang temen-temen Jadi kalian bisa lebih gampang lah Dibandingin sama Meliodas di STD gitu kan Gue gak dapat gacha Ya udahlah Kita Meliodas di anime adventure aja temen-temen ya Ya, ini dia Meliodas Kalian bisa lihat dia itu fisik ya Dan dia dark Kayaknya dia udah pasti bisa menggantikan Asta sih Apa sih yang fisikal lalu dark? Kayaknya Asta doang deh, ada gak sih? Kayaknya gak ada deh, Asta doang sih Tau gue sih Asta yang fisikal lalu dark ya Oh, Yami, Yami Yes, Yami Tapi Yami Ya, Yami terlalu kecil gitu kan Jaraknya juga jelek gitu Range-nya jelek Semuanya jelek Mendingin Asta kemana-mana cuy Ini Asta gue gila cuy Jadi ya Kita akan pakein reliknya Eh, pakein relik Asta Beda dia bisa gak ya? Harusnya sih bisa ya Harusnya dia bisa pake reliknya Asta nih Kita coba Bisa dong Imagine pake relik Asta Gila Udah dark Lalu dia juga Fisik lagi Jadi udah cocok banget sih Di update kali ini kayaknya banyak fisik ya Iya gak sih? Ban fisik gitu kan Diana juga Kayaknya Diana fisik juga deh Untuk Evo Meliodas ya Ini banenya gini-gini aja nih temen-temen ya Tuh gue kasih liat ke kalian Jadi untuk Evo-nya Yang seperti yang gue bilang tadi Gak terlalu susah sih Karena Legend Stage itu Kalian bisa solo yang 1 sama 2 Yang ketiga gak bisa Yang Legend Stage 1 sama 2 nih Ini gue solo terus nih Kalian bisa liat tuh 9, 12 Itu gue solo terus Tapi yang ini Ini kalian mesti bareng-bareng Ini mesti bareng-bareng Karena ini susah Gak bohong gue Susah banget anjir Sumpah Dan tadinya Tadinya gue dapet Dapetnya bagus pak Tadinya Ini gue bagus loh Ini gue bagus Gue dapet A+, A- Sama A+, Lagi Tapi gue re-roll Karena pas kalian Pas kalian Evo si Meliodas Itu ternyata tuh Dapet yang perfect-perfect cube itu loh Dan kalian bisa re-roll Di tempatnya si Siapa namanya Virus ya Di tempat Evo Kalian bisa re-roll disitu Dan gue coba re-roll Dan Jelek ya Burik banget gitu kan Kayaknya gue pengen ganti sih Si Sui gue bagus gak? A- A kan Kayaknya gue pengen ganti aja Dia bisa gak ya Tapi jangan pak Si Sui nanti hilang Cuk Imagine Siapa? Yami nih Yami Yami A- A plus kan Range-nya kita ganti aja kali ya A plus sama Ini A- Ini masih lebih meninggal Yami hilang Bodo amat lah ya Oh my god Oh my god Hilang Yami gue co Kobang A- A nih Semua A nih ya Kita coba aja semua cu Bisa gak? Puterang sore lah Gas Yes Berhasil Tapi ada beberapa yang gagal ya Udah gak apa-apa cuy Ya udah lumayan lah ya Attack-nya A plus pak G G Lalu range-nya A minus Tapi cooldown-nya B Yaudah gak apa-apa lah Gapapa lah Oke Let's go Sekarang kita akan coba Untuk turnamen aja temen-temen Kita akan lihat ya Apakah Meliodas ini OP Karena kalau dari yang gue lihat Kalian bisa lihat nih Meliodas Dia tuh Kritikal pak ya Dia tuh kritikal Kalau kalian perhatiin tuh Lihat tuh Ya 5.000 Damagenya awal-awal SPN-nya 5.9 Bagus ya Lumayan bagus Range-nya 15 Oke lah Tapi dia punya kritikal 50% pak Gila dengan damage segini Ada kritikal tuh Gokil banget sih Mari kita langsung Coba aja yuk Let's go Eh bentar-bentar Bentar Lupa Belum gue pake gitu kan Gue pake Ini gak pengen gue pake Wendy Cok Kita pakenya on win Kalau gitu ya On win kan physical Kita pakenya on win Oke let's go Kita coba cuy Oke Jadi kita langsung aja Wah tempatnya disini dong Agak susah juga ya Agak susah nih Kita main disini aja kali ya Apa kita main disana ya Apa ya udah Kita coba main disini aja temen-temen ya Oke Kita coba langsung aja Meliodas Bada gila Dia awal-awal Udah GG gaming cuy Lihat tuh Range-nya udah oke sih Dan dia Sekali lagi Attack speed-nya mantep sih Attack speed-nya mantep ya Jadi Kita coba main disini aja kali ya Kita coba main disini Eh jangan deh Main disini aja Bener Kita main di belakangnya cuy Karena ini turnamen gitu kan Kita coba main disini aja Beuh gila Meliodas asau Badaw bentar Kita pakein Nami dulu Ya Karena gue ada Nami Kita pake Nami Oke Oke disisi cuy Kita akan ngeliat Kayak gimana Attack-nya Meliodas Temen-temen ya Let's see Beuh gila Demeknya pak Bentar Kegedean suaranya Beuh gila Lihat demeknya Damn Bro Damn Buah ini Kece banget sih Kece banget sih Meliodas ya Anjir Oke Kita akan coba Upgrade Nami-nya dulu deh ya Karena gue betul-betul gitu We need money men Kita taruh 2 Meliodas Oke disini Taruh 2 Meliodas 3 dia bisa taruh berapa ya By the way 3 harusnya sih Gak mungkin 4 dong Iya 3 3 doang ya Karena terlalu OP Dia 50% critical Jangan lupa guys Gila nih 5000 demeknya awal-awal Dan 50% critical bro Sakit banget anjir Sakit sih Sakit sih Oke Gue akan fokus ke Mama Bulma lagi Jangan nih Kita ke Nami aja Kita butuh duit dari Nami cuy ya Oke Oke sip Ya Gue farmingin duit dulu deh Farmingin duit Baru abis itu kita akan coba Meliodas oke Oke Let's go Kita sekarang akan coba Naikin Meliodas Temen-temen ya Oke Let's go Upgrade yang ke pertama Gila Langsung 10 ribu Demeknya Upgrade pertama Demek langsung 10 ribu Luar biasa Dengan attack speed yang sama 5,9 Range yang naik jadi 16,9 Harganya cuma 1.700 Masih murah lah All right Kita langsung aja cuy Thousand Divine Slayer Anjir Dia pake Waktu ngeluang Escanor cuy Anjir Thousand Divine Slayer cuy Demeknya jadi 14 ribu Oh Tapi attack speednya naik ya Jadi 6,4 ya Apakah dia Jadi circle AOE Karena sekarang masih con kan Masih con AOE kan Lalu range-nya tapi jadi 21 Nice Harganya 22.200 Let's go Ya bener Jadi circle AOE temen-temen ya Karena biasanya Kalau circle AOE Emang SPA dinaikin Biasanya Anjir Gigi banget pak Efeknya oke sih Efeknya oke sih Oke Kita naikin aja Upgrade yang ketiga Harganya cuma 2.500 Pak Murah anjir Demeknya langsung 20 ribu Attack speednya masih sama Range-nya 23 Let's go Lanjut aja ya 29 ribu kan bisa baca ya temen-temen ya Naik dia 24 24,3 Nice Murah cuy Murah cuy ini Meliodas cuy Murah sih Untuk Untuk sekelas Mythic Ini update-nya masih murah sih Update kelima aja Cuma 5 ribu Tidak tuh Update kelima cuma 5 ribu Dark prominence ya Damage-nya 37 ribu Range-nya naik jadi 25 Tapi SPA jadi 6,9 lagi Oke Tambah gede kayaknya sih Ya Kayaknya circle AOE tambah gede sih 5 ribu Let's go Yap Yap Wih 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 Oh lah Dia jadi kon AOE justru Oke Oke that's weird Dia jadi kon AOE Nyerang gimana Nyerang gitu tuh kayak gitu Nyerang kayak gitu ya Tadi kayak dia ngelempar Ngelempar pisau gitu cuy Oke Oke Update yang ke enam temen-temen ya 44 ribu 6,9 Mereka sama range-nya naik jadi 26 Oke 6 ribu 8 ribu 59 ribu Gila damagenya oke sih Kalian bisa baca sendiri lah ya Damn Dark sword 88 ribu Apakah ini jadi gigi gaming Kita liat oke Bentar Waduh Kok kalah gitu kan Gue taro metal Knight juga disini Metal Knight Alright Kita naikin lagi Meliodas ya 10 ribu cuy The dark sword Kayak gimana cuy Damagenya gila sih Anjir Wancir Gila efeknya liat gak barusan Gue bikin Gue bikin kelas dah Gue bikin kelas Kita liat efeknya kayak gimana Oke tuh Anjir keren buat efeknya cuy Gila Oke next Next Update ke sembilan Damagenya udah 118 ribu Dengan speed 6,9 Range-nya Jadi 29 Sekali lagi Ini 50% critical Apa ya 50% critical Kita Bentar Kita bikin Cover saja deh Karena ini ada yang tebel nih Anjir Dimajir Meninggal Langsung liat Buset Gila damagenya Ini serius gak sih Murah loh Liat gak sih Upgradenya murah guys 15 ribu bro Kalau kalian kayak boros Gitu kan Aizen Itu untuk nyampe damagenya Segini Itu tuh upgradenya 25 ribu 30 ribu Gitu kan Minimal 20 ribu Ini 15 ribu Liat Apa ini kalian bisa liat tuh Update ke 10 Update yang terakhir Hellbuster Speednya jadi 8,8 Iya sih Tapi range-nya jadi 31 Range-nya oke lah 31 gak terlalu gede temen-temen ya Tapi damagenya apa 192 ribu Anjir Harganya 15 ribu Belom Belom mentok guys Belom mentok Mungkin itu upgrade terakhir loh Belom loh ternyata loh Alright Upgrade yang ke terakhir nih Kayaknya ini pasti terakhir sih Gak mungkin gak terakhir anjir nih Gila sih Damagenya 237 ribu Attack speednya masih sama 8,8 Tapi Ya Range-nya juga masih sama ya Range-nya sama ini Cuman damage doang ya Oke 17.500 Ya Ini terakhir Mentok ya Tadi Oh by the way Tadi pas dia udah Sampai yang terakhir Dia berubah jadi circle gini ya Dia berubah jadi circle EOI Tadi kan cone EOI kan Gila apa Dmk apa Gue gak ngerti lagi sih Guys Ini 237 ribu Dan dia kritika 50% bro Bro Ini sakit banget bro Like Bra Ini sakit banget sih Ini sakit banget sih Gila sih Ini gila sih 10.000 Dark sword 15.000 Nah Pas jadi 15.000 Dia udah jadi circle EOI lagi Dan efeknya kayak gitu Cuk Gila bro Ini gak masuk akal Ini murah banget Cuy Meliodas Dengan damage segini Ini murah banget Anjir Udah goodbye boros sih Eh tapi gue gak tau Apakah dia nyerang air unit Atau enggak ya Wah kita gak tau Cuy Dia nyerang air unit Apa enggak disini Disini ada air unit Gak ada air unit Kalau gak ada air unit Mendingan tadi gue pake Si ini S-Dead anjir Yaudah lah Oke Gue gak tau nih Dia bisa nyerang air unit Apa enggak Kalau dia nyerang air unit Kalian tulis di bawahnya Cuy temen-temen ya Karena gue gak tau Gue kira di turnamen ini Bakal ada air unit Tapi tidak ada ya Tapi sumpah Ini murah banget sih Kalian perhatiin duit gue nih Gue akan kumpulin duit gue lagi 50.000 60.000 lah Kita ngeliat Apakah harganya segitu ya Karena ini Gak masuk akal pak Ini murah banget Cuy Murah banget anjir sumpah Ini belum ada threat By the way temen-temen ya 237.000 tuh Gak ada threat sama sekali Gak ada threat Gak ada curse Gila gak damagenya pak Damn Cuman tadi ya Itu ya apa sih Yang stats Statsnya dia tuh A plus Di bagian damagenya Jadi ya Ya lumayan sakit sih Memang sudah seharusnya lumayan sakit gitu kan A plus gitu kan Lebih bagus lagi kalau S sih Cuman ya susah dapetin S Gila pak Sumpah pak Gak ada obat anjir Gak ada obat Sumpah 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 Oke Nih 80.000 ya Perhatiin duit gue 80.000 Gue naikin Meliodas Kayaknya gak sampai 80.000 Pak kenarnya Lihat-lihat Ya 80.000 lebih lah 90.000 doang pak 90.000 untuk Meliodas anjir Untuk damage-nya 200.000 Gini Gila gak sih Gak ada obat anjir 50% critical lagi Critical loh Jadi ya Kayaknya ingin aja 50% critical Ditambahin aja Berapa 300.000 lebih sih Gue yakin Lebih sih Lebih Kalau dihitung sama criticalnya Lebih pak ya Lebih 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 Gila ini Ini worth it sih Worth it kalian Grilling sih Meliodas harus banget Kalian dapet pak Gilanya meta Sekarang dah Gimana harus Kertikal anjir deh Mesti gini apaan dah Nggak ngotak aja 50% critical Bro So ya Thank you buat kalian Semua yang udah Menonton dari awal Sampai akhir Like aja jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah di subscribe juga Gak apa-apa Terima kasih teman-teman Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye Bye Ciao BABY 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 BAB